Pendekar Sakti Suling Puala bagian 28 Tiong Nye Pei diserang Malam harinya, suasana di markas Tiong Nye Pei tampak semarak sebab Yosuan Hiang mengibarkan pesta perjamuan, dan mereka bersantap sambil bersulang Akan tetapi, di saat mereka sedang bersulang, seorang anggota berlari masuk dan melapor Celaka Seng Hwee kau menyerang apa betapa terkejutnya Yosuan Hiang Seng Hwee kau menyerang ke Maria Berapa jumlah mereka puluhan orang, dan ada dua orang tua yang berkepandayan tinggi sekali Siapa kedua orang tua itu Pei Pai Loko Ai dan Tok Chi Ong Baik, Yosuan Hiang manggut-manggut Kemudian berkata kepada Tan Juliang, Lim Chin An dan Cu Tiang Hem Mari kita sambut mereka HMM Dengus Kam Herian mendadak bagus Bagus Malam ini aku pasti tidak akan melepaskan mereka Maaf, Syoke Hiap Ujar Yosuan Hiang Ini urusan Tiong Nye Pei Maka, aku pasti turut campur, sahut Kam Herian Sebab Seng Hwee Sin Kun pembunuh ayahku Kam Herian langsung melesat keluar, dan yang lainnya pun mengikutinya Begitu sampai di luar markas, mereka melihat Pat Pai Loko Ai Tok Chi Ong dan puluhan anggota Seng Hwee kau berdiri dengan tangan memegang senjata Pat Pai Loko Ai dan Tok Chi Ong tampak terkejut ketika melihat Kam Herian dan lainnya berada di situ Mereka berdua saling memandang sekaligus memberi isyarat, kemudian meloncat ke belakang Serang mereka seketika para anggota Seng Hwee kau menyerang pihak Tiong Nye Pei Kam Herian bersiul panjang sambil menggerakkan pedannya, menggunakan paket Tiam Hoat menangkis dan alas menyerang Dalam beberapa jurus, lima anggota Seng Hwee kau sudah roboh berlumuran darah Sementara Tuan Beng Kiat dan lainnya juga mulai balas menyerang Kemudian terjadilah pertarungan yang amat seru dan sengit Akan tetapi, bagaimana mungkin para anggota Seng Hwee kau itu dapat melawan Sebab kepandayan mereka masih rendah Tok Chi Ong, Bisik Pat Pai Loko Ai Bagaimana baiknya kita berdua tidak mampu melawan Sio Ke Hiap dan teman-temannya, sahut Tok Chi Ong Lebih baik kita suruh para anak buah kita mundur, dan kita pun harus kabur Benar, Pat Pai Loko Ai mengangguk Mereka berdua lalu melesat pergi sambil berseru sekeras-kerasnya Kalian semua cepat mundur para anggota Seng Hwee kau langsung melarikan diri Kam Hei Tian terus mengejar dan membantai mereka Namun ketika ia hendak mengejar Pat Pai Loko Ai dan Tok Chi Ong Tuan Bengkia cepat-cepat mencegahnya Hei Tian, mereka sudah pergi jauh, percuma kau mengejar mereka malam ini mereka berdua Mereka masih dapat meloloskan diri, aku sungguh penasaran sekali sahut Kam Hei Tian dingin Mereka berdua sungguh licik, hanya menyuruh para anak buahnya maju, tapi mereka berdua berada di belakang Sudahlah, mari kita kembali ke markas ajak Tuan Bengkia Mereka berdua lalu melesat ke markas Li Ailing dan lainnya sudah berada di situ Mereka semua lalu masuk ke markas Sungguh tak disangka, ujar Yosuan Hiang setelah duduk Pihak Seng Hwee kau menyerang kemari Seharusnya pihak Hiati Hwee memang mengherankan Tan Juli yang menggeleng-gelengkan kepala Selama ini kita tidak bermusuhan dengan pihak Seng Hwee kau Memang mungkin, sahut cuti yang hem Kalau tidak, tentunya mereka tidak akan melakukan penyerangan mendadak Mungkinkah dikarenakan kehadiran kami di sini Ujar Tuan Bengkia Sebab pihak Seng Hwee kau memang ingin membunuh kami Tidak masuk akal Tan Juli yang menggelengkan kepala Karena tadi Pat Pailokoai dan Tok Tsiung malah meloncat ke belakang ketika melihat kalian berada di situ Jadi sasaran mereka kemari bukan kalian, melainkan kami Benar, Yosuan Hiang manggut-manggut Lagi pula sebelum bertarung, mereka berdua sudah kabur Kami pernah bertarung dengan mereka, Kam Heri Yari memberitahukan Pada waktu itu mereka berdua berhasil kabur, malam ini pun berhasil kabur pula Itu sungguh membuat aku jadi penasaran sekali Oh Yosuan Hiang menatapnya seraya bertanya Mereka berdua tak sanggup melawan kalian benar Li Ailing mengangguk Bahkan kami berhasil melukai lengan Tok Tsiung Oh Yosuan Hiang manggut-manggut Pantas mereka segera meloncat mundur Begitu melihat kalian aku masih penasaran Kenapa Pat Pailokoai dan Tok Tsiung dapat kabur malam ini Ujar Kam Herian Walau begitu, ujar Yosuan Hiang memberitahukan Hampir 30 anggota Seng Hwee kau menjadi korban di sini Aku yakin itu merupakan pukulan berat bagi ketua mereka HMM Dengus Kam Herian Dingin Pokoknya aku harus membunuh Seng Hwee Sien Kun Herian Toan Bengkiat mengingatkan Seng Hwee Sien Kun berkepandaian tinggi sekali Kita semua bukan lawannya Bukan lawannya juga aku harus melawan Sahut Kam Herian dan menambahkan Pokoknya dia harus mati di tanganku Toan Bengkiat menghela nafas panjang Sedangkan Yosuan Hiang menggeleng-gelengkan kepala Padahal malam ini kita akan mengobrol sampai pagi Tapi karena adanya kejadian itu Maka alangkah baiknya kita Semua beristirahat saja Ujar Yosuan Hiang sambil bangkit berdiri Maaf, aku mau ke kamar Yosuan Hiang berjalan masuk Sedangkan Tan Juliang, Lim Chin An dan Cu Tiang Hem masih duduk di situ Maaf ucap Tan Juliang Kalau kalian tidak mau tidur Boleh duduk-duduk di halaman Kami harus pergi mengontrol pos-pos penjagaan Tidak apa-apa Sahut Toan Bengkiat sambil manggut-manggut Tan Juliang, Lim Chin An dan Cu Tiang Hem segera melangkah keluar Sedangkan Toan Bengkiat dan lainnya saling memandang Siang Koan Goat Nio melangkah ke halaman Dan tak lama Kam Herian pun pergi menyusulnya Lam Kiong Soat Lan dan Luwisan mengerutkan kening Itu membuat Li Ailing menggeleng-gelengkan kepala Toan Bengkiat menghela nafas panjang Kemudian ia melangkah keluar Selaka Gumam Li Ailing sambil berjalan mondar-mandir di ruang itu Lam Kiong Soat Lan dan Luwisan memandangnya sejenak Setelah itu mereka berdua pun melangkah keluar Mudah-mudahan mereka mengerti tentang cinta Jadi tidak akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan Gumam Li Ailing lagi Kemudian memandang Tan Giyok Lan yang duduk termanggu-manggu Kakak Giyok Lan, jangan melamun Lebih haik masuklah menemui bibi Suan Hiang untuk mengobrol Tan Giyok Lan mengangguk Lalu melangkah ke dalam Li Ailing menggeleng-gelengkan kepala Kemudian barulah melangkah keluar Dilihatnya Toan Bengkiat berdiri seorang diri sambil memandang langit yang tak berbintang Sedangkan Lam Kiong Soat Lan dan Luwisan duduk melamun di dekat sebuah pohon Kemudian ia tercengang karena Siang Koan Goat Nio dan Kam Hietian tidak tampak di situ Bengkiat Li Ailing mendekatinya Bukan malam purnama, kenapa engkau terus-menerus memandang langit toh? Ailing Toan Bengkiat tersenyum getir Langit sedang merana karena tiada bulan Langit atau engkau yang sedang merana tanya Li Ailing sambil tertawa Engkau anak lelaki, jangan terlampau berperasaan terhadap urusan itu Urusan apa tanya Toan Bengkiat Biasa, sahut Li Ailing sambil tertawa lagi Kita semua adalah teman baik Jangan dikarenakan urusan percintaan Kita jadi terpecah belah lo itu tidak akan terjadi Toan Bengkiat tersenyum Sebab aku masih bisa mengendalikan perasaanku Bagus Tapi Li Ailing mengerutkan kening Kenapa Toan Bengkiat memandangnya? Kelihatannya engkau mengkhawatirkan sesuatu Bukan NG Li Ailing mengangguk Apa yang engkau khawatirkan Kam Hietian? Li Ailing menjelenggelengkan kepala Dia sangat emosional Kelihatannya dia sangat menyukai Goat Nio Namun Goat Nio bersikap acuh-ta'acuh kepadanya Ya, Toan Bengkiat menggut-manggut Sedangkan Soatlan dan Luwisan menyukai Kam Hietian Itu Li Ailing menghela nafas panjang Ailing Toan Bengkiat tersenyum Engkau tidak usah khawatir Tidak akan terjadi suatu apapun Percayalah engkau yakin itu yakin Syukurlah sementara dibalik sebuah pohon Tampak Siang Koan Goat Nio duduk bersandar Dan Kam Hietian berdiri di sampingnya Goat Nio panggil Kam Hietian dengan suara rendah Hei Tian sahut Siang Koan Goat Nio Aku tahu bagaimana perasaanmu Namun kenapa Kam Hietian duduk sambil memandangnya Terus terang, aku merasa tidak cocok denganmu Ujar Siang Koan Goat Nio perlahan Daripada berlarut-larut dan memberikan muharapan Lebih baik aku berterus terang Engkau, engkau, Kam Hietian menghela nafas panjang Engkau sama sekali tidak menaruh hati kepada ku ya Syang Koan Goat Nio mengangguk Apakah dikarenakan Bun Yang Yang belum engkau ketemukan itu Tanya Kam Hietian dengan wajah berubah Bukan, sahut Siang Koan Goat Nio Kalau begitu karena apa Tanya Kam Hietian penasaran Aku harap engkau mau menjelaskannya Sudah ku katakan tadi Aku merasa tidak cocok denganmu Jadi engkau harus mengerti Sahut Siang Koan Goat Nio dan menambahkan Kita semua sebagai teman baik Jangan karena ini lalu kita semua terpecah belah baik Kam Hietian manggut-manggut Aku memang harus mengerti Terima kasih atas penjelasanmu Aku mohon maaf ucap Syang Koan Goat Nio Kam Hietian menghela nafas panjang Lalu melangkah pergi dengan kepala tertunduk Hei Tian panggil Lem Kiong Soat Lan Sambil menghampirinya Oh, Soat Nio Kam Hietian memandangnya Kok engkau belum tidur? Aku tidak bisa tidur Sahut Lem Kiong Soat Lan Hei Tian, bagaimana kalau kita Mengobrol sebentar Kam Hietian mengangguk Lalu mereka duduk di situ Lem Kiong Soat Lan menengadahkan kepalanya Memandang ke langit seraya berkata Aku melihat engkau bersama Goat Nio Kalian berdua membicarakan sesuatu yang penting Kam Hietian mengangguk Aku mencurahkan isi hatiku Namun dia menolak Apa alasannya dia mengatakan tidak cocok denganku Oh, Lem Kiong Soat Lan Manggut-mang igut Kelihatannya kalian berdua memang tidak cocok Maka janganlah engkau memaksakan diri Tentu tidak Kam Hietian tertawa getir Aku tidak akan memaksakan diri dan harus tahu diri Dan mulai sekarang aku tidak akan mendekatinya lagi Hei Tian, ujar Lem Kiong Soat Lan lembut Kita semua adalah teman baik Jangan dikarenakan itu kita semua lalu terpecah belah Jangan khawatir Kam Hietian tertawa Aku bukan pemuda yang berhati begitu sempit Syukurlah ucap Lem Kiong Soat Lan Sementara Lui San terus berdiri seorang diri Sosok bayangan mendekatinya lalu memegang bahunya Jangan terus melamun di sini Tidak baik terdengar suara yang amat lembut Yang ternyata suara Tuan Beng Kiat Oh, Beng Kiat Lui San tersenyum Aku tidak melamun Melainkan sedang memikirkan sesuatu Apa yang sedang kau pikirkan Aku sedang memikirkan diriku sendiri Kenapa dirimu Pak A.A.A. Lui San menghala nafas panjang Itu urusanku Percuma ku beritahukan kepadamu Hui San, ujar Tuan Beng Kiat sambil tersenyum Kita adalah teman baik Jadi harus membagi rasa dan pikiran yang memeratkan Agar pikiranmu tidak tertekan Beng Kiat Lui San terharu Terima kasih atas kebaikanmu Namun aku tahu Tuan Beng Kiat menggeleng-gelengkan kepala Engkau jatuh hati kepada Kam Hietian Tapi Kam Hietian malah jatuh hati kepada Goat Niu Itu yang membuat pikiranmu tertekan Bukan tidak juga Lui San tersenyum Pikiranku tidak akan tertekan oleh masalah itu Syukurlah ucap Tuan Beng Kiat Hui San, di sini sangat dingin Lebih baik ke dalam saja Lui San manggut-manggut Kemudian berjalan ke dalam dan diikuti Tuan Beng Kiat Sementara siang koan Goat Niu tetap duduk di situ Sosok bayangan mendekatinya Yang tidak lain Li Ailing Goat Niu Panggilnya dengan suara rendah Ailing sahut siang koan Goat Niu Duduklah aku memang ingin duduk di sini Kata Li Ailing dengan tersenyum lalu duduk Tadi Kam Hietian duduk di sini Bukan siang koan Goat Niu mengangguk Kalian membicarakan apa dia mencurahkan isi hatinya Namun ku tolak langsung Jawab siang koan Goat Niu dan menambahkan Itu agar tidak terus berlarut-larut Kalau aku tidak menolak Tentu dia masih berharap Betul, Li Ailing mengangguk Kemudian menghela nafas panjang Ak-a-ah Janganlah kita dibutakan cinta Itu sangat berbahaya aku tahu Maka aku harus berterus terang kepadanya Kalau tidak Tentu akan kacau balau Aku yang menyaksikannya pun jadi pusing Sebab kelihatannya Soatlan dan Huisan jatuh hati kepada Kam Hietian Sedangkan Toan Bengkiak justru jatuh hati kepada Lu Huisan Lalu engkau jatuh hati kepada siapa Tanya siang koan Goat Niu setengah bergurau Pemuda idaman hatiku belum muncul Sahut Li Ailing sambil tersenyum Maka aku tidak memikirkan soal cinta Tidak memikirkan tapi membayangkannya Bukan itu kadang-kadang Li Ailing mengangguk Kita merupakan gadis dewasa Tentu akan membayangkan itu Bukan? Ya-a-a siang koan Goat Niu menghela nafas Alangkah baiknya kita tidak memikirkan dan tidak membayangkannya Agar tidak pusing Goat Niu Li Ailing tersenyum Ayolah kita masuk disini sangat dingin baik Siang koan Goat Niu mengangguk Kemudian mereka bangkit berdiri Lalu berjalan memasuki markas Malam itu mereka semua tidak bisa tidur Karena perasaan masing-masing tercekam oleh sesuatu kegusaran Seng Hoi E Sien Kun telah memuncak Entah sudah berapa kali ia memukul meja dengan wajah merah padam Jadi kalian gagal membasmi Tiong Nye Paya Tok Tiong mengangguk dan memberitahukan Itu dikarenakan kehadiran beberapa orang di markas itu Oh Seng Hoi E Sien Kun mengerutkan kening Siapa mereka Cio Ke Hiap, Toan Beng Kiat, Lam Kiong Soatlan dan lain-lainnya Pat Pailoko Ai memberitahukan Karena itu kami gagal membasmi Tiong Nye Pai HMM Dengu Seng Hoi E Sien Kun dingin Mereka semua betul-betul merupakan duri dalam mata Kita harus membasmi mereka dulu itu tidak perlu Sahut Pat Pailoko Ai Sebab mereka merupakan suatu umpan bagi kita Setelah mereka meninggalkan markas Tiong Nye Pai Barulah kami pergi menyerang Tiong Nye Pai lagi Bagus Seng Hoi E Sien Kun tertawa gelap Tidak mungkin mereka tidak akan meninggalkan markas Tiong Nye Pai itu Hahaha memang benar apa yang dikatakan Seng Hoi E Sien Kun Keesokan harinya Toan Beng Kiat dan lainnya Meninggalkan markas Tiong Nye Pai menuju markas pusat Kepang Akan tetapi, di tengah jalan telah terjadi sesuatu Ternyata Kam Herian meninggalkan mereka secara diam-diam Hal itu sangat mengelisahkan Toan Beng Kiat Lam Kiong Soatlan, Li Miling, Siang Koan Goat Neo dan Luwisan A.A.A.A.A. Toan Beng Kiat menghela nafasan Jang Tak disangka Kam Herian begitu keras hati bukan keras hati Melainkan tidak mau beraul Sahut Li Ailing sambil menggeleng, kelengkan kepala Bukan karena tidak mau bergaul Aku yakin ada masalah lain Ujar Lam Kiong Soatlan Tentunya karena Goat Neo Mungkin karena aku Sahut Siang Koan Ii Oat Neo dengan kening berkerut-kerut Malam itu kalian berdua duduk di balik pohon Ujar Lam Kiong Soatlan sambil memandang Siang Koan Goat Neo Apalah yang kalian bicarakan dia mencurahkan isi hatinya Tapi aku menolak Sahut Siang Koan Goat Neo Mungkin karena itu Maka dia memisahkan diri dengan kita MGMM Lam Kiong Soatlan manggut-manggut Itu memang masuk akal Namun kepergiannya itu akan membahayakan dirinya pula Maksudmu dia akan pergi ke lembah kabut hitam Tanya Li Ailing dengan hati tersentak mungkin Lam Kiong Soatlan mengangguk Sebab dia telah bertekad ingin membunuh Seng Hoi E Sien Kun Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi menyusulnya Tanya Lu Wui San Seakan mengusulkan Jangan Toan Beng Kiyak menggelengkan kepala Lebih baik kita ke markas pusat Kek Pang saja Kita berunding dulu dengan kakeku dan kakek Ling Jadi engkau membiarkan Kam Herian pergi menempuh bahaya seorang diri Tanya Lu Wui San tidak senang Jangan salah paham sahut Toan Beng Kiyai sambil tersenyum Dia memang meninggalkan kita Namun belum tentu dia pergi ke lembah itu lagi pula Dia bukan pemuda bodoh yang akan bertindak tanpa suatu perhitungan matang Benar, selalem Kiong Soatlan Lebih baik kita melanjutkan perjalanan ke markas pusat Kek Pang saja Kita berunding bersama di sana Tidak perlu berdebat di sini membuang-buang waktu Ah-ah-ah-ah, Lu Wui San menghela nafas panjang dan tidak mau banyak bicara lagi Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju markas pusat Kek Pang Dua hari kemudian, mereka sudah tiba di markas pusat Kek Pang Dapat dibayangkan betapa gembiranya Gou Wihon Tiong dan Ling Peng Hen Kakek, kakek Ling, panggil Toan Beng Kiyak sambil memberi hormat Kalian, Gou Wihon Tiong tertawa gembira Duduklah mereka duduk Gou Wihon Tiong memandang Toan Beng Kiyak seraya berkata Kalian dari mana? Kami Toan Beng Kiyak menutur semua kejadian itu Kemudian menambahkan sambil menggeleng-gelengkan kepala Sungguh sayang sekali Kam Herian memisahkan diri dengan kami pemuda itu Gou Wihon Tiong menghela nafas Terlampau terbawa oleh emosinya sendiri Aku yakin, ujar Ling Peng Hen sambil menatap mereka Pasti ada suatu masalah di antara kalian Ya, kan ya, Lam Kiyong Soatlan mengangguk Masalah apa itu tanya Ling Peng Hen sambil mengerutkan kening Jangan ditutup-tutupi, jelaskan saja itu dikarenakan Lam Kiyong Soatlan memberitahukan Maka dia memisahkan diri dengan kami Ah-ah-ah-ah, Lim Peng Hen menghela nafas lagi Di saat begitu malah timbul masalah yang tak menyenangkan kakek Ling, selali ailing Memang ada baiknya Goat Nilo menolak langsung Kalau tidak, lama-kelamaan akan bertambah gawat NGMM Lim Peng Hen manggut-manggut Kemudian berkata dengan kening berkerut Aku justru tidak habis pikir Kenapa Seng Hwee kau menyerang Tiong Nye Pei Mungkin, ujar Gou Han Tiong setelah berpikir sejenak Seng Hwee kau telah bekerja sama dengan Hiati Hwee Maka Seng Hwee kau menyerang Tiong Nye Pei Dengan maksud membantu Hiati Hwee Benar, Lim Peng Hen mengangguk Kita pun harus berhati-hati Karena kemungkinan besar Seng Hwee kau juga akan menyerang kemari Apakah kejadian itu perlu kita beritahukan kepada Seng Gan Sien Keranya Gou Han Tiong Memang seharusnya, tapi Lim Peng Hen menggeleng-gelengkan kepala Ayahku sudah tidak mau mencampuri urusan rimba persilatan Cuma memberitahukan, bukan berarti Seng Gan Sien K harus kemari Ujar Gou Han Tiong dan menambahkan Kalau kita tidak memberitahukan Aku khawatir kita pula yang akan dipersalahkannya Benar, Lim Peng Hen mengangguk Kalau begitu, siapa yang akan berangkat ke Pulau Hang Hwang itu bagaimana Kalau Tuan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan saja usul Gou Han Tiong sambil tersenyum MGMM Lim Peng Hen mengangguk-mangguk Itu memang baik Jadi mereka bisa tahu pulau itu Beng Kiat Gou Han Tiong menatapnya Bagaimana kalau engkau dan Soatlan yang berangkat ke Pulau Hang Hwang itu baik? Kakek, Tuan Beng Kiat mengangguk Kemudian memandang Lui San Seraya bertanya Engkau mau ikut dengan kami ke Pulau Hang Hwang itu Aku Lui San menggelengkan kepala Tuan Beng Kiat tampak kecewa Dan itu membuat Gou Han Tiong mengerutkan Kenin lalu memandang Lim Peng Hen Kapan mereka berangkat besok juga boleh Sahut Lim Peng Hen Beng Kiat, besok kalian berdua berangkatlah ke Pulau Hang Hwang itu Jangan menunda waktu Sebab keadaan telah gawat ujar Gou Han Tiong sungguh-sungguh dan berpesan Ingat, jangan menimbulkan urusan dalam perjalanan Ya, kakek, Tuan Beng Kiat mengangguk Ailing, Goat Nio dan Hui San Kalian bertiga tinggal di sini beberapa hari tegas Lim Peng Hen Jangan pergi secara diam-diam ya Ketiga gadis itu menyahut serentak Keesokan harinya, berangkatlah Tuan Beng Kiat bersama Lam Kiong Soatlan ke Pulau Hang Hwang Chu Li Ailing Siang Koan Goat Nio dan Hui San duduk di halaman markas pusat Kepang Wajah Hui San tampak murung Kelihatannya sedang memikirkan sesuatu Hui San Li Ailing tersenyum Engkau sedang memikirkan apa terus terang Aku sedang memikirkan Kam Hui Tian Sahut Hui San jujur Aku khawatir akan terjadi sesuatu atas dirinya Sebab dia begitu keras hati, maka pasti ke lembah itu Jangan khawatir ujar Siang Koan Goat Nio Walau dia keras hati, namun tidak bodoh Kalaupun dia berangkat ke lembah itu Tentu dia sudah berpikir matang sekali Memang, namun, Lui San menggeleng-gelengkan kepala Bagaimana mungkin dia seorang diri mampu melawan Kalau begitu, kita harus bagaimana tanya Li Ailing Kita harus pergi membantunya Sahut Lui San sungguh-sungguh Dia teman baik kita, apakah kita tega membiarkan dia seorang diri menempuh Bahaya itu Li Ailing menghela nafas panjang Kalau kalian berdua tidak mau pergi membantunya Biar aku seorang diri yang pergi Hui San Siang Koan Goat Nio menatapnya Kami juga mempunyai rasa solidaritas Hanya saja, kenapa tanya Lui San Bukankah lebih baik kita tunggu Bengkiat dan Soat Lan pulang dulu Barulah kita pergi ke lembah itu Sahut Siang Koan Goat Nio Lui San tersenyum getir Kemudian menghela nafas panjang Tentunya Kam Herian sudah jadi mayat di lembah itu Ujar Lui San dengan mace basah Hui San Li Ailing tersentak Engkau, aku memang jatuh hati kepadanya Tapi dia Lui San menggeleng-gelengkan kepala Dia acuh-ta'acuh terhadapku Namun aku tidak mempermasalahkan itu Sebab aku merasa kasihan dan simpati kepadanya Hui San, tanya Siang Koan Goat Nio mendadak Engkau mencintainya ya, Lui San mengangguk Tapi aku tahu dia tidak mencintaiku Namun, aku tetap merasa kasihan dan simpati kepadanya Karena itu, aku harus pergi membantunya Baiklah, Siang Koan Goat Nio mangguk Mari kita pergi bersama Tapi kita tidak boleh berterus terang kepada kedua kakek itu Karena mereka pasti tidak mengizinkan Lalu kita harus bagaimana? Tanya Lui San aku mempunyai akal Sahut Li Ailing dengan wajah berseri Alasan kita pergi mencari kakak Bun Yang Benar, Siang Koan Goat Nio mengangguk Jadi kita pasti diizinkan pergi mencari Bun Yang Kalau begitu, mari kita menemui kedua kakek itu Ajak Li Ailing sambil tersenyum Mereka bertiga memasuki markas Kebetulan Lim Pengheng dan Gowel Hontiong sedang duduk di ruang depan Kakek Ling, kakek Gowel, panggil Li Ailing sambil mendekati mereka Ada apa? Tanya Lim Pengheng Ya ah ah Li Ailing menghela nafas panjang Kemudian menggeleng-gelengkan kepala sambil duduk Lo Lim Pengheng tercengang Ailing, apa engkau menghela nafas panjang tadi? Li Ailing menghela nafas panjang lagi Ada apa? Beritahukanlah desak Lim Pengli yang sambil menetapnya Jangan ragu tadi aku melihat Goat Nilo duduk melamun di bawah pohon Wajahnya murung sekali loh Kenapa Lim Pengheng memandang siang koan Goat Nilo Dan gadis itu segera menundukkan kepala Oh oh Gowel Hontiong tertawa Jangan-jangan dia sedang memikirkan cucumu itu bun Yang Lim Pengheng terbelalak Siapa lagi kalau bukan cucumu yang tampan itu sahut Goh Wihontiong Kemudian tertawa sambil memandang Li Ailing Betulkah Goat Nilo terus-menerus memikirkan bun yang betul Li Ailing Mengangguk Kenapa tanya Lim Pengheng cepat? Bahkan Kadang-kadang Goat Nilo sering menangis seorang diri Sahut Li Ailing sambil menggeleng-gelengkan kepala Dan bergumam memanggil nama kakak Bun Yang Oh Lim Pengheng tersentak Kok bisa begitu? Padahal Goat Nilo belum bertemu Bun Yang Itu gara-gara ku juga Li Ailing menghela nafas panjang Sebab aku sering memuji kakak Bun Yang di hadapannya Maka dia sangat tertarik sehingga Ingin sekali bertemu dia tanya Goh Wihontiong Ya, Li Ailing mengangguk Oleh karena itu Aku pikir Kalian bermaksud pergi mencari Bun Yang Tanya Lim Pengheng Dan merasa kasihan pada Siang Koan Goat Nilo Kami memang bermaksud begitu Tapi Li Ailing menggelengkan kepala Belum tentu kami diizinkan pergi Ya, kan tidak salah Sahut Li Pengheng Kalau begitu Li Ailing menghela nafas panjang Pasti celaka Kenapa celaka tanya Lim Pengheng dengan kening berkerut Goat Nilo Goat Nilo pasti sakit rindu Yang tiada obatnya Sahut Li Ailing Benar Selaguh Wihontiong Sakit rindu memang tiada obatnya Kecuali bisa bertemu orang yang dirindukannya Kalau begitu harus bagaimana Leng Peng Li yang menggeleng-gelengkan kepala Kita harus mengijankan mereka pergi mencari Bun Yang Kalau tidak Goat Nilo pasti celaka Sahut Goh Wihontiong Mereka berdua belum pernah bertemu Kenapa bisa jadi begitu Lim Pengheng merasa heran Bisa saja begitu Goh Wihontiong tertawa Bukankah kita pernah dengar Ada seorang pemuda jatuh hati kepada Seng Bidadari yang di dalam melukisan Akhirnya sakit rindu Dan kemudian meninggal NGMMM Lim Pengheng manggut-manggut Baiklah Aku mengijankan mereka pergi mencari Bun Yang Terima kasih Kakek Ling ucap Li Ailing dengan wajah berseri Kapan kalian akan berangkat pergi mencari Bun Yang Tanya Lim Pengheng sambil memandang mereka bertiga Sekarang Sahut ketiga gadis itu serentak Apa Lim Pengheng tertegun? Sekarang ya Ketiga gadis itu menganggut Bagaimana kalau besok saja Tanya Lir Pengheng Bagaimana mungkin Goat Mio bisa menunggu Sampai besok Goh Wihontiong tertawa Sudahlah Biar mereka berangkat sekarang saja Baik Lim Pengheng manggut-manggut Lalu memandang mereka bertiga seraya Berpesan kalian harus berhati-hati Jangan sampai bertemu Seng Hwee Kau watong hiati Hwee Kami pasti berhati-hati Ujar Li Ailin berjanji Kami pergi mencari kakak Bun Yang Bukan pergi mencari gara-gara Dengan pihak Senin Hwee Kau watong hiati Hwee Mudah-mudahan kali ini Kalian akan bertemu Bun Yang Cucuku itu ucap Lim Pengheng Dan menambahkan Kalau bertemu dia Kalian harus ajaklah kemari Ya Ketiga gadis itu menganggut Lalu berangkat dengan wajah berseri-seri Dan yang paling gembira adalah Louisan So To 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 Terima kasih.